Buat satwa monyet jenis beruk di Padang. Sekolah Tinggi Ilmu Beruk atau STIB ini berada di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Di sini monyet jenis beruk akan diajari menjadi ahli pemetik buah kelapa tribuners, serta ada banyak pertunjukan yang bisa Anda saksikan. STIB ini sempat mati suri tribuners dan kini akan dibangkitkan kembali. Selengkapnya, sudah ada Wahyu Bahar di sana. Selamat sore, Wahyu. Selamat sore, Rekan Ratu. Baik Wahyu, boleh dijelaskan soal STIB ini? Baik Ratu, tribuners. Sekolah Tinggi Ilmu Beruk adalah sebuah ekon wisata yang ada di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang mana publik wisata ini vakum setelah dua tahun yang lalu. STIB ini sebenarnya sudah ada, berdiri, dan digagas sejak Maret 2019. Launchingnya sendiri, pembukaannya pada Agustus 2019 oleh Wali Kota Pariaman, Jenius Umar, beserta Pemimpu Pariaman. Sejak saat itu, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk ini viral, bahkan hingga dunia internasional. Di STIB ini, beruk diajar, dilatih untuk sebagai ahli memetik kelapa menyortir, membedakan mana kelapa tua dan kelapa yang muda. Itu kan semuanya betul proses, dari beruk itu liar hingga menjadi jinak dan ahli dalam memetik buah kelapa. Kemudian, memetik wisata ini begitu viral di media sosial ataupun di media masa, bahkan dilirik oleh internasional. Begitu juga kunjungan wisatawan saat itu, sejak Agustus 2019, dari dalam Sumatera Barat, luar Sumatera Barat, hingga wisatawan mancanegara. Jadi, begitu banyak minat dari wisatawan untuk melihat sebuah sekolah yang unik ini, sekolah untuk satwa ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian setelah mengundang banyak perhatian, bahkan sampai perhatian mancanegara begitu. Lalu, sejak kapan STIB ini vakum? Dan sebenarnya apa penyebabnya, Wahyu? Jadi, penuturan dari Direktur Bumdes Apar Mandiri, yang juga pengelola dari Sekolah Tinggi Ilmu Beruk ini, Padahal Muhammad, mengatakan bahwasannya STIB vakum sejak Maret 2020. Jadi, saat itu pandemi melanda dunia dan berdampak hingga ke Sumatera Barat, khususnya kota Padiaman. Jadi, saat itu pengelolaan ataupun objek wisata ini harus ditutup. Kemudian, alasan lainnya ialah pengelola juga tidak mampu untuk menghandle pengeluaran dari ujian wisata ini, termasuk dana-dana untuk pelatih dari beruk itu sendiri, nutrisi untuk beruk itu sendiri, dan lain semacamnya. Kemudian, seiring menjalannya waktu, meski STIB ini tutup, cukup banyak wisatawan yang masih berdatangan ke lokasi. berdasarkan keterangan dari warga setempat, berbagai kendaraan roda empat datang dari Pekanbaru, ataupun dari Kota Medan, masih mengunjungi lokasi ini. Sementara, STIB sudah tutup begitu ratu. Baik, kemudian sempat mati dan sekarang akan dihidupkan kembali. Sudah sejauh apa prosesnya, Wahyu? Jadi, perunturan dari Pak Adel Muhammad, dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama masyarakat, ataupun Lina Spadiusata, sudah akan meloncing kembali, meresimu kembali sekolah tinggi ilmu beruk ini di lokasi yang baru. Saat ini, tanah ataupun lahan sudah dipastikan ada untuk STIB di dekat Apar Padiaman Manggur Park dan konservasi penyu yang ada di desa Apar Kota Padiaman. Jadi, lokasinya yang baru ini akan terintegrasi, terpadu di satu lokasi kawasan wisata. Jadi, wisatawan kedepannya tidak hanya menikmati wisata edukasi penyu, mangrove, tapi juga bisa melihat atraksi beruk yang memanjat pohon kelapa, memetik buah kelapa di satu kawasan terpadu. Begitu penunturan dari pengelola STIB sendiri. Baik, terima kasih, Wahyu, untuk serekomendasi lokasi wisatanya. STIB Tribuners ini bisa menjadi satu tempat yang dipilih untuk menghabiskan akhir pekan. Tadi, Wahyu juga sempat berbincang dengan Direktur BUMDES Apar Mandiri, Adolf Adil Muhammad. Kita dengarkan wawancaranya. Silahkan. Jadi, sebelumnya kita agak tergendala masalah corona dan masalah pendanaan. Jadi, rencana kita di tahun 2022 ini, kita akan memindahkan STIB dalam satu kawasan terpadu yang ada di kawasan hutan mangrove, desa Apar. Jadi, untuk pendanaan sendiri, untuk saat ini, mungkin kita lakukan secara swadaya dari kawan-kawan BUMDES dan kawan-kawan Pogdarwis bersama masyarakat yang ada di desa Apar sendiri. Dan kemudian, kita juga dibantu dari pembinaan dari Dinas Pariwisata Kota Pereman dalam bentuk promosi wisatanya. Baik, Tribuners, setelah disederot lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk nanti di akhir pekan ya, Tribuners. Dan karena masih di tengah pandemi, kembali Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jatibu serta kru yang bertugas memitundur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di Live Travel Update selanjutnya. Daaah! Subscribe dan share ya!